Diduga karena korsleting listrik, kios BBM di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Ludes terbakar. Seorang petugas damkar pingsan saat proses pemadaman. Kios yang menjual bahan bakar binyak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terbakar pada Sabtu pagi. Banyaknya bahan budak terbakar membuat api cepat membesar dan berlambat, membakar satu unit rumah di belakangnya, serta dua unit dam truk yang terparkian. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam kios BBM Malinau, Lestari. Kejadian kali ini, yaitu kios BBM Malinau, Lestari. Termasuk mungkin di dalamnya tempat tinggal. Informasi awal, kita tadi dari korsleting listrik. Ini ada insiden, satu anggota BBMK terkena. Diketahui saat proses pemadaman, seorang petugas damkar pingsan karena menghirup asap tebal. Butuh waktu sekitar dua jam untuk petugas memadamkan kobaran api hingga api benar-benar padang. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ainis Pelaporkan.